Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, minalak izin wa alfa izin Mohon maaf lahir dan batin Berkenalkan, nama saya Nur Hoyrunisa Saya dari Prodi Bahasa Inggris Dari Universitas PGRI Wira Negara Pasuruan Di sini saya akan membuat video presentasi Tentang peradaban manusia, sains, teknologi, dan juga seni Oke, mari kita ketahui pengertian dari manusia, sains, teknologi, dan juga seni Manusia, manusia berasal dari kata manu dan mens Yang artinya berpikir, berakal budi, atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lainnya Yang artinya manusia merupakan makhluk yang paling sempurna Secara istilah, manusia berarti konsep atau fakta Sebuah gagasan atau realitas Sebuah kompo atau individu Sedangkan secara biologi, manusia diartikan Sebagai sebuah spesies primata Dari golongan manusia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi Sains, kata dasar yang diambil dari kata sainstia Yang berarti knowledge atau ilmu Sains adalah ilmu yang dapat diuji melalui hasil pengamatan yang sesungguhnya Dan kebenarannya dapat dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu Berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata Sehingga pengetahuan yang dipedomani tersebut Boleh dipercaya melalui eksperimen secara teori Teknologi Teknologi berasal dari bahasa Yunani teknologia Tekneang yang berarti keahlian Dan logia yang berarti pengetahuan Teknologi dapat dalam artian sempit Yaitu mengacu pada objek benda Yang digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia Seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras Sedangkan dalam artian luas yaitu Sistem, organisasi, dan teknik Jadi teknologi merupakan perpanjangan tangan manusia Untuk dapat memanfaatkan alam Dan sesuatu yang ada di sekeliling secara lebih maksimal lagi Seni Seni adalah ekspresi perasaan manusia Yang diwujudkan melalui pola kelakuan Yang menghasilkan karya yang bersifat estetis dan bermakna Peranan sains, teknologi, dan seni bagi kehidupan manusia Yaitu sebagai satu Peranan terhadap kebutuhan pokok Seperti sandang, pangan, dan papan Yang kedua Peranan terhadap penyediaan energi Yang ketiga Peranan terhadap peningkatan kesehatan Yang keempat Peranan terhadap komunikasi dan transportasi Manusia sebagai subjek dan objek bagi sains, teknologi, dan juga seni Yaitu dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan Dalam bidang telekomunikasi Seperti pembuatan televisi, radio, telepon, dan sebagainya Yang digunakan untuk berkomunikasi dalam waktu yang cepat dan singkat Dalam bidang kedokteran dan kesehatan Dalam bidang pertahanan dan keamanan Dampak penyalahgunaan sains, teknologi, dan seni Pada kehidupan sosial budaya Akibat kemajuan teknologi Bisa kita lihat Satu Perbedaan kepribadian pria dan wanita Banyak pakar yang mengatakan bahwa Kini Semakin besar porsi wanita Yang menduduki Posisi sebagai pemimpin Yang kedua Meningkatnya rasa percaya diri Kemajuan ekonomi di negara-negara Asia Melahirkan Fenomena yang menarik Perkembangan dan kemajuan ekonomi Telah meningkatkan Telah meningkatkan rasa percaya diri Dan ketahanan diri Sebagai suatu bangsa Akan semakin kokoh Yang ketiga Tekanan kompetisi yang tajam Di berbagai aspek kehidupan Sekian dari video presentasi ini Jika ada kesalahan kata atau tindakan Mohon dimaafkan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati